Istana Hantu Jilid 6 Melihat tahu-tahu pemuda itu telah dibawa terbang oleh sabuk sutera merah di tangan si gadis, cepat ake dan ayong memburu dan membentak, gadis usil siapa kau dan berani lancang terhadap pelayan-pelayan Istana Hantu? Apakah kau yang begini cantik sudah bosan hidup? Yang sudah tak berdaya sungguh memalukan suara si gadis terdengar merdu dan nyaring seperti suara bidadari. Dalam berkata tadi sebuah senyum mengejek tersungging di bibirnya yang indah dan bagus itu, sedangkan matanya yang jernih melirik ke arah Nuyen Hoat. Setan, apakah kau tidak kenal dan takut terhadap pelayan-pelayan Istana Hantu si kakek ake melototkan matanya membentak si gadis, sedangkan si nenek rambut panjang maju ke depan dan menudingkan telunjuknya ke hidung si gadis sambil mengomel. Gadis liar, kau anak siapa mengapa begini lancang mencampuri urusan kami? Nenek jelek, aku tidak takut siapa kalian. Biarpun dari Istana Neraka atau Istana Setan sekalipun aku tidak takut aku putri pendekar lengan Buntung Sang. Sumoai terdengar teguran dari seorang pemuda tampan baju putih yang telah tiba di tempat itu. Jangan sembarangan menyebut narnasuhu di tempat ini. Huh, si gadis mendengus. Takut apa, biar dia tahu bahwa aku adalah putri Sang Tiang Le. Aha pantas begini galak gak taunya gadis itu adalah putri si lengan Buntung Sang Tiang Le. Biar ku coba sampai di mana kepandainya, sahut si nenek sambil mencelat dan tahu-tahu ia sudah menerjang si gadis, mengirimkan pukulan jarak jauh ke arah dada si gadis. Akan tetapi gadis ini dengan enaknya mengangkat tangan dan balas mendorong ke muka, dengan tidak menggerakkan tubuhnya dari punggung kuda. Des. Dua tenaga yang amat dasyat bertemu di udara. Narempak tubuh si gadis bergoyang-goyang di atas punggung kuda, setengah berdiri dengan tali mengejak. Kendali sedangkan tangan kiri menekan punggung kuda, sehingga gadis ini dalam posisi. Setengah berdiri di atas kudala tersenyum mengejek ke arah si nenek yang bersempoyongan hendak jatuh. Setan cilik siapa kau? Gadis itu menjawab dengan suara halus dan tenang, senyum mengejek masih menghias di bibirnya yang berkilat-kilat tertimpa sinar matahari. Sudah tahu aku setan cilik, mengapa bertanya lagi? Merasa dirinya diperolok demikian, nenek ini menjadi marah. Rambut di atas kepalanya menegang dan siap menyerang si gadis di depannya. Matanya melotot berapi-api memandang dengan penuh kemarahan. Ia maju setindak. Kau, berani main-main dengan pelayan istana hantu benar-benar gadis yang sudah bosan hidup bentaknya marah dan mendorong gadis ini dengan pukulan kedua tangan didorong ke depan. Dalam marahnya, ia hendak bikin mampus gadis yang mengaku putri si pendekar lengan buntung ini dengan sekali pukul. Akan tetapi nenek ini menjadi terkejut melihat gadis itu sama sekali tidak bergerak dari punggung kudanya untuk mengelak atau menangkis. Pukulannya yang dahsyat itu diterima begitu saja dengan dada terbuka. Sungguh berani titik mati gadis ini, pikir si nenek yang sudah merasa terlanjur dan terus mendorong ke muka mengarah dada si gadis. Buk dada itu kena pukul dan tubuh si gadis kelihatan doyong ke belakang seakan-akan mengikuti pukulan si nenek sehingga hampir rebah ke belakang, dan sekelebatan. Nampak gadis itu mengangkat tangan kirinya menangkis ke atas. Nenek ini menjadi terkejut setengah mati. Ia merasa pukulannya mengenai dada yang empuk seakan-akan dada itu merupakan tempat kosong dan melumpuhkan tenaganya. Melihat gadis itu telah bangkit dan duduk di atas pelana kudanya dan tidak merasakan sakit bekas pukulannya nenek ini menjadi terheran-heran dan bengong. Tiba-tiba ia bergerak memukulkan tangannya ke kiri. Raka batu yang hitam segede gajah itu hancur berantakan dan mengeluarkan bunga api yang berpijar laksana di palu godam. Nenek ini menoleh ke arah si gadis. Hai hai hai, nenek poot, masih ada lagi kah pukulan bang pakmu, kenapa begitu sinting memukul batu yang nggak punya salah? Wah wah, jangan-jangan kau memang sudah sinting dan harus segera masuk rumah sakit jiwa. Oh, kasih gadis sambil menaruh telunjuknya di atas keningnya dan tertawa terkih-kih-kih sambil menutupi mulutnya yang kecil. Nenek ini memandang terbelalak. Kalau ia tidak ngerasain sendiri, pasti ia tidak akan percaya. Masakah gadis ini dapat menahan pukulannya, padahal barusan tadi batu yang demikian keras hancur oleh pukulannya tadi, masa gadis ini masih dapat tongkang-ongkang kaki menghadapi pukulannya, setan. Apakah pendekar lengan buntung demikian sakti sehingga gadis ini dapat menahan pukulannya dengan tidak mengelak, sungguh tidak masuk di akal. Apakah dia tadi salah pukul dan pukulannya barusan tidak mengenai gadis itu? Mungkin juga, ia melihat gadis itu tadi rebah di atas punggung kuda. Apakah gadis itu tadi mengelak atau tenaga pukulannya kah tiba-tiba menjadi lumpuh? Si Nenek menggerakkan kedua lengannya. Suara angin berciutan waktu tangan itu diputar-putar ke kiri dan kanan semakin lama semakin cepat, sehingga batu-batu yang di bawah kakinya bertebaran ke kanan dan kiri. Hawa panas mengalir dan berkumpul di kedua lengan itu. R.U.R. dan Nenek P.O.T. Apakah kau sedang menjual obat, menari-nari di sini? Gadis itu mengejek lagi. Si Nenek yang mengaku pelayan istana hantu, itu menjadi mengkalap. Ia mengeluarkan jeritan keras dan nyaring dan kedua lengannya yang diputar-putar tadi sekaligus menghantam ke arah si gadis. Seperti tadi, gadis itu tidak mengelak hanya mengangkat tangan kirinya dengan lima jari terbuka dan mengeluarkan bentakan pula yang nyaring. H.I.H.I.T. Buk suara bertemunya kedua tangan itu nyaring dan mengeluarkan asap dari sepasang lengan si Nenek. Akan tetapi sungguh hebat, bukan si gadis itu yang terjengkang dari punggung kuda, sebaliknya tubuh si Nenek itulah yang bagaikan dilempar oleh tenaga dasyat telah melayang ke belakang terhuyung-huyung seperti layang-layang putus talinya. Dari mulut si Nenek menjembur darah segar. Cepat Nenek itu berdiri dan memandangnya dengan wajah pucatlah segera menyusut noda darah pada bibirnya dan kemudian ia berkelebat lenyap sambil berkata kepada dua orang temannya. K, Ayong mari kita pergi saja, gadis itu seperti setan lihainya. Tanpa menyahut apa-apa. Ake dan Ayong yang juga terheran-heran melihat si Nenek dipecundang oleh gadis putri pendekar lengan buntung yang mereka telah saksikan sendiri kelihayanya. Mereka pun cepat berkelebat menyusul si Nenek dan berlari cepat. Merasa dirinya ditolong oleh gadis ini, Nguyen Hoat cepat menjura dan katanya, atas pertolongan Anda, saya yang bodoh bernama Nguyen Hoat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Gadis itu tersenyum manis. Dan dada Nguyen Hoat berdebar menerima senyum yang begitu mempesonakan ini. Untuk beberapa lama ia memandang si gadis dengan kagum dan didengarnya gadis itu berkata, tidak apa saudara Nguyen Hoat kami pun hanya kebetulan lewat saja dan telah menolong Anda, itu pun secara kebetulan, jadi tak perlu Anda berterima kasih kepada kami. Kalau boleh aku tahu siapakah nama Anda, supaya aku dapat mengingat orang yang pernah menolongku. Aku si sang bernama Hang Kwei, putri pendekar lengan buntung Song Tiang Le dan dia ini adalah Su Heng Wang Le, murid tayah sahut si gadis yang bernama Song Hang Kwei itu memperkenalkan pemuda yang disebelahnya. Seorang pemuda tampan berpakaian baju putih sederhana dan yang tersenyum pula kepadanya. Nguyen Hoat menjadi terkejut mendengar nama pendekar lengan buntung Song Tiang Le. Pernah di puncak tanglah suhunya menceritakan pendekar yang belum lama ini menanjak namanya dan terkenal dengan ilmu silat si tangan buntung yang luar biasa. Maka ia menjadi girang sekali dan cepat-cepat menjura. Ah tidak taunya saya berhadapan dengan putri dan murid Lociampu Song Tiang Le yang terhormat. Sungguh sangat mengembirakan hati dan merupakan suatu kehormatan dapat berkenalan dengan jiwi yang muda dan lihai. Melihat sikap pemuda ini demikian halus dan sopan dan pandai merendahkan diri. Diam-diam Hang Kwei menjadi senang sekali dan tersenyum lagi kepadanya. Saudara Nguyen Hoat ini murid siapakah? Saya pernah mendapat petunjuk beberapa jurus ilmu silat dari suhu Bu Beng. Sian Jain dari Tang La. Koma pantas tadi kami lihat kau demikian lihai dan dapat menandingi tiga orang pelayan-pelayan istana hantu yang terkenal lihai dan kejam berkata pula Wang Le. Lihat apanya. Tadi kalau tidak ada Nona Hang Kwei yang menolong entah bagaimana nasibku. Ah Saudara Nguyen Hoat terlalu merendah. Kepandayanmu juga hebat dan belum tentu kalah oleh tiga orang pelayan itu. Oh iya, sebenarnya hendak ke manakah tujuanmu? Sebenarnya saya tidak ada tujuan, Saudara Wang. Cuma saya hendak meluaskan pergaulan di dunia Kang Ou dan mencari pengalaman. Aku baru saja turun dari Tang La dan pengalamanku masih dangkal. Kalau begitu, renarilah bersama-sama dengan kami merantau ke selatan. Kami hendak mencari ayah dan ibu yang sudah turun gunung. Tiba-tiba saja Hang Kwei berkata. Pandangan matanya begitu cerah menatap Nguyen Hoat. Sehingga Wang Le melihat pandangan sumoainya ini menjadi tak enak hati. Dan ia memandang pula kepada Nguyen Hoat yang ketika itu mengangkat tangan dan menjurah kepada Hang Kwei. Sungguh merupakan suatu kehormatan untuk mengadakan perjalanan bersama dengan jiwi yang gagah. Terima kasih, sungguh membuat jiwi repot saja. Jangan berkata begitu Nguyen Tuako, tiba-tiba Hang Kwei menyebut Tuako kepada Nguyen Hoat membuat dada pemuda ini berdebar dan ia tertunduk malu. Kita adalah orang sendiri, untuk apa berlaku sungkan, bukankah begitu Suheng Wang Le? Wang Le mengangguk. Meskipun dirasakannya hatinya tidak enak benar. Ia sendiri tidak mengerti mengapa hatinya seperti ini. Gela, apakah aku cemburu melihat Hang Kwei akrab dengan pemuda yang baru dikenalnya itu, pikirnya dan berusaha menekan suaranya agar tidak terdengar bergetar. Ia menekan perasaannya dan berkata, Memang demikianlah saudara Nguyen Hoat, di antara orang sendiri kita tak perlu sungkan. Hang Kwei tertawa senang dan berkata kepada Wang Ie, Suheng kau bonceng ya saudara Nguyen Hoat di belakang kudamu. Mari kita meneruskan perjalanan. Tidak usah, Hang Kwei syoci ya, biar aku berjalan di samping kalian dan... Mana boleh begitu? Karni menunggang kuda, masa kau hendak berjalan? Nguyen Tuako, kau naiklah di punggung kuda di belakang Suheng. Hang Kwei berkata, mempersilahkan. Tidak apa Hang Kwei syoci ya, aku bisa mengikuti kalian. Tak biasa aku menunggang kuda, sahut Nguyen Hoat. Akhirnya Hang Kwei tersenyum dan menarik tali kendali kudanya berjalan diikuti oleh Nguyen Hoat yang berjalan di sampingnya dengan enaknya saja. Sedangkan Wang Le membedal kudanya lebih cepat lagi mendahului mereka. Eh, ee Wang Le Suheng, mengapa buru-buru amat Hang Kwei menegur di belakang? Tanpa menoleh Wang Ye berkata, Sumuai aku jalan duluan kita akan bertemu nanti di luar hutan ini di sebuah dusun. Berkata Dernikian kudanya dikeperakan membalap cepat sekali meninggalkan debu yang berterbangan di belakang. Suhengku orangnya aneh sahut Hang Kwei kepada Nguyen Hoat dan membalapkan kudanya pula. Siapa namanya Suhengmu tadi Hang Kwei Syo Chia? Maaf tadi aku lupa namanya Wang Ye sahut Hang Kwei singkat tanpa menoleh. Weng Le, si gadis menoleh. Kenapa tanyanya? Nguyen Hoat tersenyum. Tidak apa-apa Hang Kwei Syo Chia, hanya saja aku teringat akan seseorang yang namanya hampir mirip dengan dia, akan tetapi ia itu seorang pendekar tingkat tinggi. Mungkin setingkat dengan nama ayahmu. Siapa dia tanya Hang Kwei tertarik. Suhu pernah menyebut-nyebutnya namanya Wang Ye U. Ya, Wang Ye U adalah pendekar lengan buntung pula. Suhu pernah sekali bertemu dengan orang itu waktu beliau masih muda namun sayang sekali sejak kematian kekasihnya yang bernama Chio Chio, ia patah hati dan melenyapkan diri. Dan sejak itu namanya tidak pernah didengar lagi. Mungkin pendekar buntung itu sudah meninggal, mungkin pula telah melawat ke Asia dan menetap di Hang Kong. Oh, justru itu beberapa tahun kemudian muncul pendekar lengan buntung Song Tiang Le, ayahmu itu. Mulanya Suhu mengirasi Wang Ye U itulah yang kembali dari Hang Kong. Dan menjagoi dunia persilatan, eh nyatanya bukan. Ternyata pendekar lengan buntung sekarang adalah ayahmu, Nuyen Hoa tersenyum kepada Hang Kwei. Hem, sekarang kalau ada si pendekar lengan buntung selain ayahku, tentu pendekar buntung palsu. Orang buntung banyak nona akan tetapi yang mendapat julukan pendekar lengan buntung adalah ayahmu seorang, tidak ada lain orang. Siapa bitang tidak ada? Justru ini yang membuat ayah dan ibu penasaran sehingga turun gunung, Hang Kwei berkata gemas. Hi, Nuyen Hoa terherar heran. Ceritanya panjang Nuyen Tuako. Nanti ku ceritakan kepadamu. Berkata demikian Hang Kwei menoleh dan menjadi heran bukan main melihat betapa Nuyen Hoa dapat merandengi larinya di samping kudanya yang berlari cepat. Ia menarik kendali kuda dan membalap kudanya lebih cepat lagi ternyata Nuyen Hoa dapat mengimbangi dan berlari di sampingnya. Diam-diam gadis ini kagum sekali akan ginkeng pemuda itu. Akan tetapi begitu mereka meninggalkan hutan kecil dan tiba di sebuah dusun. Alangkah kagetnya Hang Kwei melihat Suhengnya sedang bertempur dan dikeroyok oleh tiga orang tua yang berpakaian seperti Tosu. Dilihat dari Kera, Tosu ini bermain pedang mudah diduga bahwa mereka itu tentulah Tosu Kunlun Pei tingkat tiga. Nampak permainan pedang mereka itu demikian kuat dan cepat mendesak Wang Lei Suhengnya. Bagaimana Wang Lei tahu-tahu telah dikeroyok oleh tiga orang Tosu Kunlun Pei itu? Ternyata begitu tadi Wang Ia membalapkan kudanya cepat meninggalkan Hang Kwei dan Nuyen Hoa dengan hati tak enak pemuda ini bermaksud untuk jalan duluan dan menanti sumuainya di luar hutan. Namun siapa sangka begitu setibanya di luar hutan dan ia menghentikan kudanya berjalan congklang, tiba-tiba terdengar suara dari belakang membentak. Orang muda perlahan menghentikan kudanya dan menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya dia begitu melihatnya tiga orang Tosu Kunlun Pei berjalan dengan cepat menghampirinya dengan senjata sudah terhunus. Lah mengenali Tosu ini yang pernah datang ke tiang peksan beberapa hari yang lalu, cepat-cepat Wang Ia mengangkat tangan dan menjura. Ada apakah Semwi Taisu menghadang perjalanan Siawete? Dalam beberapa lompatan saja ketiga Tosu itu telah berdiri di depan Wang Ia dan seorang yang berjubah kuning dan memakai ikat kain di kepalanya berkata, Orang muda, bukankah kau ini adalah murid si pendekar lengan buntung sang tiang li? Betul Taisu, si Suwete yang muda dan bodoh adalah murid suhu sang tiang li, dan Bagus Tosu yang berwajah pucat dan kurus membentak sambil menggerakan pedangnya berdesing di depan dada, kau muridnya tentu tahu kemana perginya sang tiang li si buntung keparat itu. Maaf Semwi Taisu, saya tidak dapat memberi keterangan kepada kalian karena sesungguhnya saya sendiri tidak tahu kemana suhunya pergi. Tiga hari yang lalu memang suhu dan subuh turun gunung akan tetapi entah kemana perginya. Nah ah ah, alasan saja itu. Masa muridnya tidak tahu kemana gurunya pergi. Jangan bohong kau anak muda? Kunlun Semlojin tidak boleh dibohong-bohongi, tahu Tosu yang tinggi besar dan bercambang bauk merabat pedangnya dengan sikap menantang. Wang Lai menyapa ketiga orang Tosu yang dijuluki Kunlun Semlojin, tiga orang tua dari Kunlun Pei, ini. Tentu saja ia mengenal ketiga orang yang tempoh hari datang ke tiang peksan dan menuduh suhunya menculik ketua mereka yang bernama Hekken Taisu, sehingga terjadi pertempuran dengan tiga Tosu itu. Akan tetapi karena suhunya lebih tinggi kepandayan silatnya Kunlun Semlojin ini dapat diusir dan sejak kejadian-kejadian aneh itulah akhirnya suhu dan subuhnya turun gunung untuk menyelidiki dunia Kang Chu. Dan ketiga orang kakek Kunlun ini, mereka itu bukanlah Tosu-Tosu sembarangan, melainkan tokoh Kunlun Pei tingkat tiga yang ternama dan di dunia Kang Ou mereka disebut Kunlun Semlojin, tiga orang kakek dari Kunlun Pei. Mereka terkenal dengan permainan pedang Kunlun Kiam Sud. Yang tertua, Tosu muka pucat dan kurus kering adalah Lang Nam Taisu, terkenal dengan ilmu pedangnya yang dasyat dan menduduki tingkat tiga di Kunlun Pei. Sedangkan yang kedua, Tosu tinggi besar yang memegang Toya itu dikenal bernama Heisan Taisu, sedangkan Tosu ketiga yang paling memudah adalah Hei Kui Taisu adik kandung dari Heisan Taisu. Melihat betapa Kunlun Semlojin sudah mengurungnya dengan sikap mengancam, Wong Lai tersenyum pahit dan katanya, Semwi Taisu ini memang keterlaluan. Apakah aku yang mudah harus membohongi kalian? Ketahuilah oleh Semwi bahwa aku Wong Lai tidak suka dan tidak biasa membohongi orang. Memang kepergian Suhau, sama sekali aku tidak tahu kemana perginya. Nah, aku sudah katakan. Terserah apakah Semwi percaya atau tidak. Habis berkata demikian, pemuda itu menarik kendali kudanya dan berjalan, akan. Tetapi tiba-tiba berdesir suara senjata menyambar di belakangnya. Cepat Wong Lai mengelak ke kiri dan ia melihat Tosu muka pucat yang bernama Lang Nam Taisu sudah. Menyerang dengan sabetan pedangnya ke arah punggung. Suara pedang berdesing keras waktu ia menundukkan kepalanya dan kemudian mencelat ke atas menghindarkan serangan Toya yang lewat di bawah kakinya. Ternyata Hei San Taisu sudah menyerang pula dengan sodokan Toyanya yang berat dan mengeluarkan suara mengaung. Dengan gerakan yang indah dan ringan tubuh Wong Lai melayang ke atas dan hinggap di tanah tidak jauh dari kudanya. Akan tetapi begitu kakinya menginjak tanah, Tau Tau Hei Kui Taisu sudah menerjangnya dengan tusukan sepasang pedang pendek dengan gerakan sabetan dari kiri dan kanan. Akan tetapi Wong Lai adalah murid pendekar lengan buntung, tidak percuma kalau menghadapi serangan begitu saja harus gugut dan panik, maka sambil mengelak dan menggeser gerakan kaki memainkan jurus-jurus jicap It Sin Po. La sudah dapat menghindari serangan sepasang pedang pendek yang bergerak-gerak menggunting dari kiri dan kanan. Malah, begitu terlolos dari serangan lawan Wong Lai menggunakan gerak tangan kilat dan entah bagaimana caranya Tau Tau Dada Hei Kui Taisu sudah kena dorong dan terkempur kuda-kudanya. Sem Wittaisu, harap, jangan mendesak, dan setan. Kau muridnya si buntung Tiang Lai, tentu kalian bersekongkol dan tidak memberitahukan kemana perginya gurumu itu. Orang muda rasakanlah Toyaku. Wes, mung Toya yang besar dan berat itu menyambar mengempelang Wong Lai. Hebat sekali kempelangan Toya yang beratnya seratus kati ini. Kalau Wong Lai tidak buru-buru mengelak tentu ia akan pecah kepalanya terhantam Toya Haksan Taisu. Dan belum lagi ia sempat menghindarkan kempelangan Toya itu tiba-tiba sebuah pedang berkilat menyambar dasyat ke arah dadanya dan dibarengi dengan sabetan sepasang pedang pendek yang bergerak menggunting cepat dan kuat. Kali ini Wong Lai tidak berlaku lambat ia mainkan jurus-jurus ilmu silat Sinhou Kun Huat, Ilmu silat monyet sakti, yang pernah ia dapati dari kitab dan bukan ajaran dari suhunya. Ilmu silat ini semacam kuntau yang bergerak mengandalkan es kelincahan tubuh dan kekuatan sepasang lengan. Entah bagaimana caranya tiba-tiba pemuda itu bergoyang-goyang dengan kaki terungkit di atas sedangkan tangan kiri menutupi kepala. Nampak lucu sekali gerakan yang kelihatan aneh ini, namun ajaib. Sepasang pedang pendek di tangan Heikui Taisu terhenti di udara seakan-akan tertahan sebuah tangan kuat tidak kelihatan. Sebaliknya Toya dan pedang yang bergerak menyodok dan menusuk tadi bagaikan menusuk bayangan saja lewat di samping pemuda itu, menimbulkan suara berdesir dan mengaung keras, sedangkan tahu-tahu Langnam Taisu dan Haksan Taisu terdorong ke depan ngusruk mencium tanah. Tak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Kunlun Sam Lojin yang sudah dibuat marah mengeram keras dan menyerang dengan sungguh-sungguh. Pedang dan Toya berkelebatan amat cepat dan kuat, namun bagaikan menghadapi bayangan saja, tubuh pemuda itu tidak pernah tersentuh oleh senjata mereka. Jangankan tubuhnya, bajunya saja tidak pernah mereka sentuh. Padahal mereka melihat pemuda ini bersilat acak-acakan seperti monyet menari yang kadang-kadang melompat-lompat lucu dan kadang-kadang berputaran dengan tangan ditaruh di pinggang, namun harus diakui bahwa gerakan ini cepat bukan main. Pada saat kedatangan Hang Kwei dan Nguyen Hoat, pemuda itu merubah kera bersilat, nampak ia begitu terdesak mainkan jurus-jurus yang pernah dipelajari dari suhunya Tiang Le. Memang, sesungguhnya Wang Le tidak begitu dalam menerima ilmu silat dari Tiang Le, hanya pada dasar-dasarnya saja. Sehingga gerakan pemuda ini nampak masih kaku ketihatannya dan lemah. Pada ketika itu sebuah pukulan Toya menghantam pundaknya. Wang Le terkejut sekali. Sebetulnya ia bisa menghindarkan diri dengan ilmu silat monyet sakti. Namun karena ia merahasiakan ilmu ini di depan Hang Kwei maka sambil mengerahkan Sin. Kang dipundak, ia menerima datangnya Toya SSI Tosu. Buk tubuh Wang Iai terlempar jauh. Hak San Taisu memburu dengan Toya di tangan dibarengi berkelebatnya bayangan Hei Kwei Taisu dan Lang Nam Taisu menggunakan pedangnya menusuk ke arah Iga si pemuda. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan dan tau-tau pedang dan Toya sudah tertangkis oleh Hang Kwei yang menolong dengan cepat. Tosu bau, beraninya men keroyokan. Curang Hang Kwei memaki dan melototkan matanya ke arah Lang Nam Taisu yang memandangnya dengan terbelalak. Kau, kau, putri Sang Tiang Le. Benar, Tosu bau. Akulah putri pendekar lengan buntung Sang Tiang Le. Lekas minggir dan berlutut minta maaf kepada Su Hengku ini. Kau sudah menghadiahkan. Sebuah gebukan kepadanya, hayo terlutut untuk hukuman dosamu suara Hang Kwei. Terdengar ketus dan galak. Memang sudah menjadi watak Hang Kwei kalau mengatai seenaknya saja. Cadis ini memang cerewet, nampak sebuah tahilalat kecil yang menghias di atas bibirnya. Tentu saja Kun Lun Sem Lo Jin menjadi mendelik dimaki habis-habisan oleh gadis putri pendekar lengan buntung Sang Tiang Le. Hei Santai Su yang ruat tak gak sabaran sudah mengangkat toyanya dan membentak. Gadis Ilar, berani kau memaki Kun Lun Sem Lo Jin. Siapa yang memaki kalian? Kalian inilah keledai-keledai tak tahu malu yang telah melakukan pengeroyokan terhadap seorang muda. Cih sungguh tak tahu malu, Hang Kwei membuang ludah di tanah, membuat wajah ketiga orang kakek Kun Lun ini menjadi merah seketika. Gadis kurang ajar seorang di antara ketiga Toosu Kun Lun Pei yang tinggi besar sudah melompat dengan gerakan ringan di depan Hang Kwei. Gadis ini melihat gerakan kakek tinggi besar yang kelihatan galak mengacung-acungkan toyanya, maklum bahwa sesungguhnya ketiga orang Kun Lun Pei mempunyai kepandayan tinggi. Ilar pernah melihat kakek ini dahulu ketika mereka bersama dahta ke puncak Tiang Pek San. Memang kakek Hei Santai Su mendongkol mendengar bahwa gadis itu adalah putri Sang Tiang Le. Siang Siang Hei Santai Su sudah menjadi gemas bukan main dan kalau mungkin tidak memandang kedua orang saudara seperguruannya, ia akan menerjang gadis yang begini tajam mulut dan liar. Kau mau apa? Hang Kwei juga menantang dengan sikap tenang tak mengenal takut. Akan tetapi Nui Yen Hoat yang bermata tajam dan tahu bahwa ketiga orang Toosu tak boleh dipandang ringan, berkata. Hang Kwei Shochia, harap sabar. Kemudian ia berkata kepada Hei Santai Su sambil menjurah dengan hormat. Semwi Taisu boleh aku bertanya, mengapa kalian datang-datang memusuhi Hang Kwei menyerang mati-matian kepada pemuda Suheng temanku ini? Hei Santai tanpa ragu-ragu menuding ke arah Hang Kwei dan Wang Le sambil berkata. Mereka adalah menurit dan putri si pendekar lengan Buntung Sang Tiang Le. Kami sengaja memang hendak menawan mereka sebagai tanggung jawab ayahnya yang telah menculik ketua kami. Dan pendekar lengan Buntung Sang Tiang Le harus dihadapkan di meja pengadilan Kun Lun Pei untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yang tidak memandang mati akan dunia persilatan. Hang Kwei mengeluarkan suara mengejek lalu melompat ke atas kudanya dan berkata kepada Nui Yen Hoat. Saudara Nui Yen Hoat untuk apa melayani orang-orang yang sedang miring otak? Mari kita lanjutkan perjalanan. Suheng, sebaiknya kita tidak melayani keledai dungu ini yang bisanya memikin kacau saja itu. Tentu saja dimaki keledai dungu, ketiga tosu ini menjadi mendongkol bukan main. Hei Kwi Tai Su yang bersenjata serasang siang kiam membentak merah. Gadis lancang, kau tidak memandang renata kepada partai besar Kun Lun Pei. Lekas kau menyerahkan diri dan menjadi tawanan kami sampai ayahmu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baru kami beri ampun. Lang Nam Tai Su yang sejak tadi diam saja kini membuka mulut. Sinar matanya yang berwibawa menentang pandangan si gadis. Melihat metu yang tajam dan berpengaruh, tahulah Hang Kwei bahwa tosu muka pucat dan kurus kering ini mempunyai tenaga iwakang yang tinggi dan ahli tenapa KHI Kang. Diam-diam ia menjadi terkejut, akan tetapi ia tidak takut. Malah menoleh dan mengawasi tosu itu dengan kening dikerutkan seperti orang tak senang. Urusan hilangnya ketuarnu, bukanlah urusan kami. Harap tidak mendesak kami dan sehingga kami yang mudah berlaku lancang kepada kalian. Su Heng tangkap saja bocah ini seru Hei San Tai Su yang sudah menjadi marah sekali, kemudian tanpa banyak bicara ia sudah menyerbu dan menubruk Hang Kwei dengan terjangan Toyanya yang besar dan berat. Memang di antara ketiga orang kulun semlojin yang paling tidak sabaran adalah Hei San Tai Su, tosu tinggi besar yang berwatak berangasan. Melihat datangnya terjangan Toya yang menubruk dengan gerakan cepat dan kuat, Hang Kwei menjadi terkejut. Suara mengaung terdengar waktu Toya itu digerakan, mudah diduga bahwa tosu tinggi besar ini mempunyai tenaga GW Aken yang tinggi dan tidak boleh dibuat gegabah. Maka Hang Kwei tidak berani menangkis melainkan melompat dari atas kudanya, berjungkir balik dan turun dua tombak dari atas kudanya. Terdengar suara kuda meringkik dan kuda tunggangan yang ditinggalkan Hang Kwei itu kena sodokan Toya Hei San Tai Su sehingga menimbulkan suara berdebok keras dan terguling roboh. Tosu bau kau telah mencelakakan kudaku, hayo ganti dengan kepalamu seru Hang Kwei yang cepat menggerakkan tangan kirinya dengan gerakan kilat yang sukar diikuti oleh pandangan metu dan tau-tau Toya di tangan Hei San Tai Su bergetar hebat dan dari mulutnya keluar darah segar. Cepat sekali tosu tinggi besar itu bersilah dan meramkan matanya mengatur pernafasan yang terasa sesak dan sakit. Gadis liar, kau kejam Lang Nam Tai Su menghadang si gadis yang hendak menubruk Hei San Tai Su yang sudah tak berdaya. Pedangnya mendesing dan langsung menyerang si gadis dengan terjangan-terjangan dari jurus-jurus ilmu pedang Kunlun Kiam Sud yang kuat dan lihai. Roboh kau, tosu bau Hang Kwei berseru dan seperti tadi tangan kirinya bergerak cepat dan menyelingap masuk di antara putaran pedang lawan. Akan tetapi merasa serangan pedang lawan ini demikian kuat dan cepat, gadis itu menarik kembali tangannya dan berganti dengan mengibaskan lengan bajunya ke arah dada SSI. Tosula sudah memperhitungkan bahwa kibasan lengan bajunya itu tentu akan merobohkan tosu ini, karena ia percaya akan kepandainya sendiri. Memang sudah menjadi watak Hang Kwei, karena terlalu dimanja oleh ibunya sehingga ia menganggap bahwa di kolong langit ini, dia sendiri itulah yang paling lihai. C sebab itu menghadapi terjangan-terjangan pedang Lang Nam Taisu, ia hanya mengibas dengan lengan bajunya. Suara angin kibasan lengan baju itu berderu keras. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika kibasannya yang cepat sekali itu mengenai tempat kosong karena Lang Nam Taisu sudah dapat mencelat ke samping dan bahkan membalas menyerang dengan pukulan tangan kosong yang digunakan oleh tangan kirinya. Saking cepatnya pukulan tangan kiri itu, amat jitu sekali mengenai pundak Hang Kwei. Plak! Sang Hang Kwei terhuyung ke belakang, akan tetapi lang, Nam Taisu tiba-tiba merasa tangannya panas, tanda ia terserang oleh tenaga pukulannya sendiri yang membalik ketika bertemu dengan pundak gadis itu. Hal ini menjadi bukti bahwa Iwakang gadis yang menjadi putri Song Tiang Le demikian tinggi dan membuat dalam benturan saja tangannya sudah terasa panas. Pantas dalam segebrakan tadi sutenya telah muntahkan darah. Sungguh hebat! Sekali gadis ini, Lang Nam Taisu menjadi terkejut dan maklumlah ia bahwa harapannya untuk melawan gadis ini tidak mungkin dilakukan lagi, baru saja menghadapi gadis putri Song Tiang Le saja merupakan lawan yang berat, apalagi kalau orang muda itu turun tangan, celaka. Jiya Sute, lekas kembali ke Kunlun, laporkan kepada Su Heng, biar Su Chou Chin Chin Tai Su yang turun tangan berkata demikian ia mengibaskan lengan bajunya dan berkelebat lenyap diikuti oleh kedua orang saudaranya yang merasa gentar menghadapi gadis itu. Kabur, nggak tahu malu. Hang KWI mengirim suara jarak jauh sehingga terdengar oleh ketiga tosu itu yang menjadi panas hatinya dan mengeram titik mengertukan gigi saking gemasnya. Rasa benci dan penasaran kepada Tiang Le memuncak, hendak ia serbu Tiang Pek San nanti, pikirnya berlari cepat. Sementara itu, Hang KWI mendekati kudanya. Begitu dilihatnya kudanya sudah hampir mati dan telah menggeletak di tanah akibat pukulan Toya Sitoso tadi, Hang KWI mengangkat tangannya menghantam kepala kuda. Prak! Untuk beberapa lama kuda itu meringkik panjang dan mati seketika. Wang Ie mendekati si gadis dan bertanya heran. Sumoai, mengapa kau bunuh kudamu? Hang KWI menoleh dan tersenyum. Daripada dia menderita seperti itu, lebih baik mati dan bebas dari penderitaan. Bukankah dengan KWI itu kita sudah menolong dia? Wang Lai mengangguklah membenarkan perkataan gadis Sumoainya ini. Memang bukan ia tidak tahu. Pukulan Toya Sitoso tadi membuat jantung si kuda putus dan sekarat hendak mati. Dan perbuatan Sumoainya berurusan, baik juga. Sumoai, mari kita lanjutkan perjalanan kata Wang Ie menoleh kepada Sumoainya. Namun Nguyen Hoat berkata perlahan. Nanti dulu Saudara Wang Ie, kuda ini masa kita biarkan saja menggeletak di pinggir jalan. Kalau nanti ia membusuk, baunya akan mengganggu orang yang lewat, sebaiknya mari kita kuburkan dulu. Betul perkataan Saudara Nguyen Hoat, Su Heng. Kita harus mengguburkan dulu, kasihan kudaku mati menggeletak tanpa dikubur. Hang KWI membenarkan perkataan Nguyen Hoat. Entah mengapa hati Wang Ie tidak enak sekali. Ia merasa senang Sumoainya ini membenarkan perkataan pemuda Nguyen Hoat yang baru dikenalnya. Gela mengapa aku berpikiran begitu, setan. Tak boleh aku mencintai Sumoai. Wang Ie menekan perasaan hatinya dan berkata. Untuk apa kita susali susah menggali lubang? Kita kasih tahu saja orang dusun, mereka tentu akan mengambil dagingnya dan dapat dimanfaatkan untuk orang banyak, daripada dibuang cuma-cuma lebih baik kita kasih orang dusun. Mereka tentu mau. Kalau begitu baik juga Saudara Wang Ie. Biar nanti aku yang gotong kuda ini membawa ke dusun sahut Nguyen Hoat. Kau, kau hendak mermondong kuda ini begitu beratanya Hang KWI heran, matanya yang bening idah itu membelalak memandang Nguyen Hoat. Aku akan dapat memondongnya Hang KWI. Ser untuk yang kedua kali dada Wang Ie berdebar tak enak hati. Pemuda itu. Memanggil nama Hang KWI demikian saja seperti sudah demikian akrab hubungan. Mereka. Hm. Wang Lai kau gila, mengapa kau berpikir sampai begitu bodoh? Tak tahu diri. Kau ini siapa? Hang KWI itu siapa? Mengapa berpikir yang tidak-tidak? Tolol. Tiba-tiba Wang Lai mengeplak kepalanya. Eh kau kenapa suheng? Mengapa kau mengelepaki kepala Nguyen? Apa kau sakit kepala? Sayang aku gak kau bawa bintang tujuh nomor enam belas. Hai Yee Hang KWI tertawalah memegang lengan suhengnya. Biar ku pijit kepalamu ya, kau mabok suheng. Aduhai, suara itu demikian mesra bagi pendengaran Wang Lai dan untuk beberapa lama ia menjadi tersipu si pemalu dan berkata gagap. Gak, 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 gak. Kenapa? Hang KWI, kau berikanlah Fung Yee U Ching ini kepada Saudara Wang Lai, mungkin ia sakit kepala. Minyak Fung Yee U Ching ini manjur sekali untuk kepala pusing, berkata Nguyen Hoat sambil memberikan minyak angin kepada Hang KWI. Hang KWI menerima dan membuka tutupnya. Kau pakai Fung Yee U Ching ini ya, suheng? Buru-buru Wang Lai menahan gerakan sumoainya yang hendak mengoleskan minyak angin di kepalanya lah malu bukan main, akan tetapi juga, entah mengapa hatinya girang setengah mati. Akan tetapi mulutnya berkata, Sudahlah sumoai, aku tidak sakit kepala. Tadi aku mengelepaki kepalaku, karena, karena eh. Karena apa suheng? Tanya Hang KWI prihatin. Saudara Nguyen Hoat, benar juga Wang I.M. mengalihkan pembicaraannya kepada Nguyen Hoat. Tak usah kau membawa kuda ini, cukup kita beritahu penduduk lusun saja, dan mereka itulah yang nanti akan menggotong beramai-ramai kuda ini. Apakah mereka doyan daging kuda ini suheng? Tentu, sudah mari kita berangkat, biar aku jalan duluan kau bersama-sama Saudara Nguyen Hoat menyusul. Tanpa menanti perkataan apa-apa lagi dari Hang KWI dan Nguyen Hoat, pemuda itu mencelat pergi dan berkelebat cepat menuju sebuah dusun. Habis memberitahukan penduduk dusun bahwa di hutan itu ada seekor kuda yang mati dan menyuruhnya untuk dibawa ke dusun dibagi-bagi. Wang Lai terus berkelebat lenyap dan ia meninggalkan sepucuk surat untuk sumoainya bahwa ia hendak mengadakan perjalanan seorang diri. Tentu saja Hang KWI dan Nguyen Hoat menjadi heran dan menyusul pemuda itu ke arah selatan mengadakan perjalanan cepat. Sebentar saja hubungan Hang KWI dengan Nguyen Hoat sudah begitu akrab dan masing-masing sudah biasa berguyon dan tertawa-tawa senang di sepanjang jalan. Mereka terus ke selatan. Bu, hari itu udara sedikit mendung. Segumpalan awan hitam berterbangan menutupi sinar matahari di atas kepala sehingga suasana di kaki bukit Hoasan tidak begitu panas terik seperti biasanya. Angin sejuk berhembus sepoi-sepoi basah. Pohon-pohon yang liu yang ramping bergoyang-goyang dipermainkan. Angin yang datang dari arah utara sehingga merupakan tarian ke kanan dan kiri disertai suara berkersek suara daun beradu. Pada saat itu, dari kaki bukit nampak tiga orang laki-laki dengan gerakan kaki seakan-akan terbang naik ke Hoasan. Yang seorang bertubuh tinggi kurus dan berwajah pucat, dilihat dari kera berpakaian laki-laki itu mudah diduga bahwa ia itu seorang tosu yang terkenal di Kunlunsan dengan nama Langnam Tai Su, orang pertama dari Kunlun Sam Lojin. Kerang kedua dan ketiga adalah kakek-kakek berjubah aneh, yakni berwarna. Belontang-belontang terdiri dari warna merah, putih dan kuning. Yang pertama adalah seorang kakek bongkok yang memegang tongkat hitam di tangan kanan dan tongkat putih di tangan kiri, sedangkan orang kedua adalah seorang kakek botak yang pada punggungnya terdapat sepasang pedang. Yang bongkok itu adalah tokoh ketiga dari Butong Pei, bernama Jinjin Hoatsu, berjuluk Hekpek Siangtung, sepasang tongkat hitam putih. Yang kedua bertubuh besar pendek adalah tokoh keempat dari Chaisan Pei, bernama Sutekli berjuluk Siangmokiam, sepasang pedang iblis. Mereka ini memiliki ilmu kepandayan tinggi dan merupakan tokoh-tokoh yang cukup terkenal di dunia Kang Ou. Siapakah orangnya yang tidak pernah mendengar tokoh Kunlun Pei yang berjuluk Kunlun Sam Lojin, tokoh Butong Pei, Jinjin Hoatsu yang lihai bermain sepasang tongkat hitam dan putih, sedangkan orang ketiga adalah Sutekli Si sepasang pedang iblis. HMM, Hoa San Pei begini sunyi mati, heran kata Hekpek Siangtung Jinjin Hoatsu. Memang Hoa San Pei sudah hampir bangkrut, akan tetapi sudah berani main gila dengan kita, mencari kematian saja kata Sutekli. Semasa Tionghi Tojin masih hidup Hoa San Pei merupakan partai yang paling berpengaruh dan amat disegani oleh banyak orang gagah akibat wibawa orang tua itu, namun sekarang Hoa San Pei menjadi berengsek. Sejak Tionghi Tojin wafat, Hoa San Pei dipegang oleh Siang-Siang Tojin, si kakek lengan buntung yang berkepandayan hebat, akan tetapi sudah sangat tua usianya, dan kurang berwibawa memimpin. Kabarnya orang tua buntung itu tidak memperdulikan lagi urusan partai mengasingkan diri di lembah Imkan Kok dan pemimpin diserahkan kepada Niyang Pek Tojin ini tidak mau mengumpulkan murid-muridnya. Dan kalau tidak salah Hoa San Pei sudah begitu sepi dan hampir gulung tikar. Itulah Yariq menyebalkan, masih hampir bangkrut masih saja berbuat sombong dan berani mati, telah datang ke Kunlun menculik ketua kami Hekken Taisu. Bukankah ini merupakan suatu penghinaan hebat dan mencari kematian saja sahut lang nam Taisu sengit, mendungakan kepalanya ke atas puncak yang tertutup kabut. Memang Siang-Siang Tojin bangsat. Ia juga berani renati mengacau di Butong Pei dan membawa pergi ketua kami, Pei Chu Bu Beng Chu juga lenyap. Kabarnya Siang-Siang Tojin itulah yang telah datang ke Taisan, heran. Untuk apakah dia membawa ketua kita berkata Sutekli dengan nada tak senang. Itulah sebabnya, kami harus menyeret Siang-Siang Tojin dan membawanya ke meja hijau Kunlun Pei. Dia juga harus kami seret ke Taisan Pei. Hem, kalau ketangkap denganku. Hendakku patahkan batang lehernya si bangsat buntung itu dan menyiksa di Butong Pei. Pada saat ketiga orang kakek itu tengah berlari-lari mempergunakan ginkangnya yang tinggi menaiki puncak Hoasan, melompati jurang-jurang dengan gerakan laksana burung walet terbang. Pada saat itu Niang Pei, Tojin sedang duduk di luar pondok bersama kedua puluh. Lima orang muridnya. Nampak dari pakaian mereka yang serba putih dan tanda hitam di bahunya merupakan tanda perkabungan, sedangkan di depan mereka nampak sebuah meja sembahyang yang mengebulkan asap dari hiu yang dibakar. Dan di balik meja sembahyang itu, nampak pula sebuah peti mati yang siap hendak dimasukkan ke dalam liang kubur. Niang Pei, Tojin berlutut dan diikuti oleh ke-25 orang murid-murid Hoasan Pei. Kemudian satu persatu mereka maju dan membakar hiu dan bersembahyang mengacungkan tiga batang hiu di atas kepala dan mengheningkan cipta. Sesudah demikian, hiu itu ditancapkan di sebuah hiu lo di tengah-tengah meja sembahyang. Nampak kemudian di balik hiu lo yang besar itu terpampang sebuah potret seorang kakek yang sudah tua usia dan berlengan buntung sebelah kiri. Dalam gambar itu, kakek itu sekitar usia 90 tahun, rambutnya sudah putih semua, berjenggot putih pula, matanya cekung menampakkan wajah yang kurus seperti orang yang sudah lama dihinggapi penyakit. Siapakah kakek itu? Dia itulah siang-siang Tojin yang telah meninggal dunia. Tiga hari yang lalu niangpek, Tojin dikejutkan oleh bayangan seseorang yang bertempur dengan siang-siang Tojin. Amat cepat sekali gerakan orang itu sehingga hanya dalam sekelebatan saja ia dapat melihat orang itu yang juga berlengan buntung dan begitu orang lengan buntung itu lenyap, tahu-tahu siang-siang Tojin telah roboh dan memuntahkan darah segar. Dan roboh dengan wajah hitam diduga akibat pukulan tangan kosong yang penuh racun. Supek. Niangpek, Tojin memburu dan menotok jalan darah di leher siang-siang. Tojin yang kemudian membuka matanya berkata lemah, niangpek, dia itu bahaya sekali. Su, audah. Supek murid-murid Hoasan P yang lain menjerit ternyata supek mereka telah meninggal dengan amat mengenaskan. Niangpek, Tojin termenung sejenak. Bangsat. Siapa lagi kalau bukan sang tiang leh yang melakukan perbuatan keji ini, tiba-tiba niangpek, Tojin berteriak marah, mengepalkan tinjunya. Sang tiang leh. Hoasan siang-siang sin kiamlin juhian bertanya heran. Dan memandang niangpek, Tojin. Kalau tidak salah, tentu dia itulah suteh. Siapa lagi orangnya yang berlengan buntung yang demikian lihai. Tadi supek bilang dia itu suh, hem. Sang tiang leh. Benar sang tiang leh, awaslah kau jahanam. Hoasan siang sin kiamlin juhian memegang lengan suhengnya dan pandangan matanya seakan-akan tak percaya. Suheng sudah yakinkah kau si pendekar lengan buntung sang tiang leh yang melakukan perbuatan keji ini? Setauku, tiang leh adalah seorang pendekar yang mulia dan entah ada permusuhan apakah dengan supek sehingga ia melakukan pembunuhan ini? Siapa tau suteh? Tiang leh berkepandayan tinggi hem, sayang aku hanya melihat sekelebatan saja. Yang jelas orang itu berlengan buntung, ginkangnya sangat tinggi. Siapa lagi kalau bukan sang tiang leh? Kita harus menyelidiki ini suheng. Sekarang marilah kita urus jenazah supek dulu baru kita kemudian membicarakan tentang si pendekar lengan buntung itu, kalau memang dia orangnya. Biar nanti kita menyerbu ke tiang pek asan. Demikianlah, niang pek tojin dan murid-murid hoasan pei mengadakan acara sembah yang dan berkabung atas kematian supek mereka. Niang pek tojin dan murid-muridnya bersembah yang di depan pondok. Hari itu adalah hari ketiga di mana peti hendak dimasukkan ke dalam liang kubur. Setelah mereka semua berlutut dan memasang hiu sebagai penghormatan atas arwah supek siang siang tojin, niang pek tojin segera menggeser meja sembah yang dan memerintahkan kepada empat orang muridnya untuk mengangkat peti. Tiba-tiba hoasan siang sin kiam lim juhian berkata, ada tamu datang. Niang pek tojin mengangguk-angguk karena kakek ini juga sudah tahu. Adapun, murid-murid hoasan menoleh dan celingukan ke sana kemari mencari-cari karena. Mereka belum melihat tamu yang dikatakan tadi oleh juhian. Baru saja mereka hendak bertanya, dari samping kiri berkelebat tiga bayangan dan sekejap kemudian tiga orang kakek berdiri di dekat samping pondok sambil tersenyum menyindir dan mengawasi meja sembahyang yang sudah dipindahkan ke sebelah kiri dan memandang peti mati. Hem, tidak aku sangka bahwa nama besar hoasan pei begini pengecut, berani berbuat gak berani bertanggung. Sutekli berkata mengejek dan hendak menghampiri peti mati. Namun dua orang murid hoasan bergerak dan menghadangnya dan memandang dengan metu curiga, orang tua siapakah kau dan hendak berbuat apa di sini? Aha, kalian tidak kenal dengan kami. Begini sombongkah murid-murid hoasan pei sehingga tidak mengenal karni? Sutekli menoleh ke arah niang pek tojin. Maaf, kami sedang berkabung. Entah apakah Semwi ini hendak memberi penghormatan, atau sengaja hendak menghina, niang pek tojin menjura. Aha, niang pek toju, apakah kau belum mengetahui kedatangan kami? Aku adalah Sutekli, dari Taisan Pei, dan dua orang sobat masing-masing dari Kunlun Pei dan Butong Pei. Kami hendak bertemu dengan siang-siang tojin dan minta keterangan mengapa orang tua itu berani lancang menculik ketua kami berkata Santekli menatap tajam niang pek tojin. Dua orang tokah Kunlun Pei dan Butong Pei tidak berkata apa-apa, akan tetapi mereka telah menggerakkan kedua tangannya dan bagaikan dua ekor burung mereka melayang ke atas, menginjak pecahan genteng dan mengintai ke dalam. Mereka mencari siang-siang tojin yang disangkanya bersembunyi di dalam pondok. Kemudian mereka kembali melayang ke bawah, gerakan mereka sangat ringan menunjukkan bahwa ginkeng kedua orang kakek ini sudah mencapai tingkat tinggi. Melihat kehebatan ginkeng kedua orang ini, diam-diam niang pek tojin terkejut, demikian pula hoasan siang-siang kiam limjuhian. Menghadapi kedua orang kakek tokoh Butong Pei dan Kunlun Pei mereka tidak takut, akan tetapi melihat gerakan itulah yang diperlihatkan oleh dua orang tadi benar-benar hebat sekali. Niang pek tojin berdiri dan menjurak ke arah ketiga orang kakek yang baru datang. Itu. Selamat datang di puncak Hoasan Pei, Samwi Beng Yu, tiga orang sahabat. Pinton mengenal kalian sebagai tokoh-tokoh Kunlun Pei, Tai San Pei dan Butong Pei yang terkenal. Akan tetapi sangat disesatkan sekali bahwa perbuatan Samwi Beng Yu tidak memandang matuk kepada Hoasan Pei yang tengah berkabung malah telah merusak pondok. Ini merupakan suatu penghinaan dan... Hahaha, tokoh Butong Pei Winjin Hoatsu tertawa bergelak dan matanya menyapu tempat itu. Akhirnya ia memandang kepada Niang Pek Tai Su dengan matemendeli. Setan. Kami yang menghina kalian ataukah kalian yang telah menghina kami. Berani mati menculik ketua partai besar Kunlun Pei, Butong Pei dan Tai San Pei. Kata-kata Beng Yu seperti ngelindur, entah apakah kalian ini sudah miring otak sehingga memaki-maki Hoasan Pei, kalau memang ada urusan penting katakanlah. Tak usah pelintat-pelintut seperti mulut perempuan Niang Pek Tojin berkata keras. Ia sangat tidak mengerti kata-kata ketiga orang ini. Launan Tai Su renaju ke depan dan menjura, selamanya Kunlun Pei tidak pernah mempunyai permusuhan dengan Hoasan Pei. Entah, Xiang Xiang Tojin pribadi. Ia telah datang ke Kunlun dan dengan keruk yang pengecut telah menculik ketua kami Heken Tai Su, hayo jawab. Mengapa Xiang Xiang Tojin sudah begitu pengecut dan berani mati, malah bukan ketua kami saja yang telah diculik, akan tetapi ketua Tai San Pei, Butong Pei juga sudah lenyap. Sungguh perbuatan yang berani dan tidak memandang matu dengan sahabat dunia persilatan. Tentu saja Niang Pek Tojin dan murid-murid Hoasan Pei menjadi terkejut. Mendengar romongan Tosu dari Kunlun Pei ini. Dan mereka saling memandang heran. Niang Pek Tojin yang merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menimpa Hoasan Pei melangkah maju dan berkata kepada Tosu Kunlun Pei ini. Semwi Beng Yeu, urusan tentang ketua kalian yang lenyap, sesungguhnya kami tidak tahu menahu, maaf. Apa? Tidak tahu. Apakah kalian sekongkol dengan Xiang Xiang Tojin dan hendak menutup-nutupi perbuatannya yang jahat dan pengecut itu? Sutek Lei maju ke depan dan memandang si Tosu dengan pandangan tajam. Niang Pek Tojin tertawa bergelak dengan lagak mengejek sekali. Hahaha, kalian ini bertiga sedang bermimpi atau sedang miring otak. Bagaimana kalian menyangka supek kami yang melakukan perbuatan menculik ketua kalian dan Lihat Jiwi Chiam Pua, betapa sombongnya orang Hoasan Pei. Sudah berbuat tidak berani bertanggung jawab. Sungguh pengecut Jinjin Hoatsu tak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Tangannya bergerak tongkatnya berkelebat dan ia berdiri dengan sepasang tongkat hitam dan putih melintang di depan dada. Jinjin Beng Yeu, kau selalu mengatakan bahwa Hoasan Pei selalu bersikap pengecut. Pengecut apakah kami? Setan. Sudah tahu ketuamu Xiang Xiang Tojin yang mengacau di puncak Kunlun beberapa hari yang lalu dan kalian hendak bilang apakah? Leng Nam Tai Su mencela. Apakah Beng Yeu tidak salah duga siapa lagi laki-laki lengan buntung kalau bukan Xiang Xiang Tojin Setan? Kau selalu menuduh supek berbuat kejahatan, apakah kau sengaja hendak mengacau di Hoasan? Hoasan Xiang Xin Kiam Lim Juhian berseru dan meloncat ke depan. Saking mendongkolnya atas kedatangan ketiga orang tua yang rupanya sengaja hendak mengacau di Hoasan dalam suasana perkabungan seperti ini Juhian yang biasanya penyabar kini berkata lagi. Suheng tiga orang gila ini dengan sengaja mengacau hari perkabungan kita. Lekas bereskan agar mereka tidak mementang bacot yang tidak-tidak. Diejek demikian tokoh dari Tai San Pei menjadi marah dan membentak. Bangsat kecil, kau rasakanlah pembalasanku mentaknya dan sepasang pedang iblisnya bergerak ganas menyerang Hoasan Xiang Xin Kiam Lim Juhian. Jago pedang dari Hoasan Pei ini tidak menjadi gentar dan menangkis dengan sepasang pedangnya pula. Terdengar suara nyaring dan bunga api bertebaran ketika dua senjata bertemu. Sebentar saja mereka sudah saling terjang dan ternyata kedua-duanya itu adalah ahli dalam memainkan sepasang pedang. Sudah barang tentu, karena tokoh Hoasan Pei ini dijuluki Hoasan Xiang Xin Kiam dan tentunya permainan sepasang pedang saktinya demikian kuat dan luar biasa. Sebaliknya lawannya pun disebut Xiang Mokiam Sutek Lei, sepasang pedang yang tak kalah hebatnya dari sepasang pedang sakti Lim Juhian. Hanya dalam hal tenaga Juhian menang setingkat, dan ini dibuktikan dari benturan kedua senjata yang telah membuat tangan Sutek Lei tergetar dan beberapa kali hampir saja sepasang pedangnya terlepas. Namun demikian dalam jurus-jurus ilmu silatokoh Taishan Pei ini tidak kalah lihainya. Pedangnya berkelebat cepat dan ganas merupakan sepasang naga yang berebut mustika yang saling dulu menyambar-nyambar dengan dasyat. Serangan-serangan sepasang pedang iblis itu amat aneh, memang sumber ilmu pedang dari Taishan Pei ini agak sedikit ganas, sebab ia langsung dididik oleh seorang tokoh hitam bernama Tian Tei Xiang Mo. Akan tetapi setelah orang tua sakti itu meninggal, Taishan Pei dipimpin oleh Bu Bengo dan mendapat kemajuan pesat. Namun demikian ilmu pedang mereka tetap saja ganas dan keji karena bersumber dari ciptaan Tian Tei Xiang Mo yang luar biasa. Baru setelah Bu Beng Cu mengangkat diri menjadi ketua, sumber pedang ini agak dirubah dan diberi nama Taishan Xiang Xin Kiam Hoat sepasang pedang sakti dari Taishan Pei. Melihat betapa sutenya sudah bergebrak dan bertempur seru dengan tokoh dari Taishan Pei ini, Niang Pek Tojin maju dan menghampiri Lang Nam Tai Su, membentak. Kalian betul-betul keras kepala. Tidak menghormati perkabungan orang. Supek Siang Siang Tojin sudah meninggal, sekarang kalian mau apa? Bagus kalau memang Siang Siang Tojin sudah meninggal, coba ku periksa peti matinya. Jangan-jangan diahanya bersembunyi dan takut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lang Nam Tai Su maju menghampiri peti. Tangannya bergerak hendak membuka peti mati itu, tiba-tiba berkelebat bayangan dan tahu-tahu Niang Pek Tojin dan ke-25 murid-murid Hoasan sudah mengurungnya dengan pedang di tangan. Siapapun orangnya, tidak diperkenankan membuka peti mati ini suara Niang Pek Tojin terdengar tergetar menahan gelora hatinya yang meledak menahan amarah. Melihat sikap To Su ini dan murid-muridnya yang mengurungnya dengan pedang di tangan, Lang Nam Tai Su tertawa mengejek. Hahaha bagus. Hari ini Kun Lun Pei dan Hoasan Pei merupakan musuh besar. Aku harus membasmi sampai ke akar-akarnya. Suhu biar teucu hajar Tosu berengsek ini seorang anak murid Hoasan Pei yang tidak dapat menahan kesabarannya lagi mencelat maju dan menggerakkan pedangnya. Suara pedang berdesing keras, Lang Nam Tai Su tertawa keras, dan mengelak dari sambaran pedang itu dan membalas dengan sebuah dorongan jarak jauh setengah dan Membentak. Robohlah kau bentakan ini disusul dengan bergeraknya kedua tangan mendorong. Kemuka. Terdengar jeritan kaget dari orang Hoasan Pei yang menyerangnya itu. Ia tidak sangka Tosu ini dapat mengirim pukulan demikian cepatnya. Melihat datangnya hawa pukulan yang demikian kuat dan menimbulkan hawa panas segera ia mencelat ke kiri membuang diri dan menghindarkan pukulan jarak jauh si Tosu. Namun rupanya Lang Nam Tai Su tidak hanya sampai bergebrak di situ, tiba-tiba kakinya mengirim tendangan berantai dan sebuah tendangan ketiga tepat mengenai lambung murid Hoasan Pei. Buk. Murid Hoasan Pei itu terlempar jauh dan menggeliat di tanah. Perutnya dirasakan sakit bukan main, namun ia telah dapat berdiri dan menggerakkan pedang. Dengan pedangnya yang masih dipegang di tangan kanannya itu ia hendak menyerang lagi. Tiba-tiba tubuhnya terhenti di tengah serangan ini karena lengan kanannya dipegang orang dari belakang. Pegangan yang amat kuat dan membuatnya tidak berdaya. Peg sin, minggir kau. Biar pintu yang herkenalan dengan tokoh Kun Lun Pei ini. Ternyata ni yang pek, tojin yang mencegatnya. Diam-diam ia menarik napas lega. Tadinya pun ia telah merasa bahwa ia bukan tandingan Tosu Kun Lun Pei ini dan kini biarpun ia mengundurkan diri, ia bersiap-siap dengan pedang di tangan yang suatu ketika pasti bergebrak apabila ketua mereka berada dalam keadaan gawat di tangan Tosu ini. Orang tua Kun Lun Pei, ketahuilah bahwa hari ini Hoa San Pei tengah mengadakan perkabungan oleh sebab kematian supek kami siang-siang tojin akan tetapi karena kalian mendesak kami terpaksa kami melupakan hubungan baik dengan Heken Taisu di Kun Lun dan melayani kalian, majulah. Bagus. Terimalah ini. Long Nam Taisu sudah mengirimkan serangan dasyat dan pedangnya bertubi-tubi mengirimkan tusukan yang cukup hebat. Namun jago Hoa San. Ini bukanlah orang sembarangan, ia adalah murid pertama dari siang-siang tojin, ilmu pedangnya sangat kuat dan berisi. Tentu saja ia dapat mengimbangi orang pertama dari Kun Lun Sem Lojin ini. Dan malah ia telah mulai melancarkan serangan-serangan balasan yang tak kalah ganasnya. Pada saat itu terdengar suara pedang beradu, bunga api berpijar di udara dan bersamaan dengan itu terdengar pekikan mengerikan. Ternyata Jin Jin Hoa San Su sudah bergebrak dan dikeroyok oleh ke-25 murid-murid Hoa San Pei. Tentu saja menghadapi tokoh Butong Pei yang liai ini, sebentar murid-murid Hoa San Pei pada roboh oleh sebab permainan tongkat yang luar biasa hebatnya. Perlu diketahui bahwa semenjak Tiong G Tojin meninggal dunia, partai Hoa San ini menjadi banyak kehilangan murid oleh sebab dalam pimpinan siang-siang Tojin, ia hanya membatasi menerima murid, malah banyak pula murid-murid Hoa San Pei yang bertebaran di mana-mana segan untuk kembali ke puncak. Ada lebih seratus murid Hoa San Pei yang bertebaran di daerah-daerah menjadi piausu, nelayan dan penduduk biasa. Sehingga sekarang di Hoa San ini menjadi sepi, murid-murid tinggal 25 orang saja. Itu pun tidak begitu liai, sebab siang-siang Tojin segan sudah melatih mereka, sehingga Hoa San Pei menjadi partai yang lemah dan tidak ada semangat. Dan sebentar saja ke-25 murid Hoa San Pei ini sudah menggeletak mandi darah dalam amukan tongkat tokoh Butong Pei. Beberapa orang lagi yang masih kuat berjalan melarikan diri, akan tetapi banyak pula yang mati. Melihat ini Hoa San Siang Sin Kiam Lin Juhian menjadi marah. Ia menjadi nekat dan mengamuk melawan tokoh Tai San Pei ini, sepasang pedangnya berkelebat ganas. Lebih seratus jurus mereka bertempur, namun mereka belum juga ada yang kalah, mereka sama-sama tangguh, sama-sama lihai. Sebuah guntur menyambar. Tidak mereka sadari udara di atas gelap menutupi mereka. Hujan turun dengan lebatnya. Suasana di puncak Hoa San Pei agak remang-remang. Pada ketika itu, terdengar suara mengakak keras dan di atas ketinggian batu gunung berkelebat sesosok tubuh dan langsung saja ia menyambar Juhian dan Tek Lei, begitu tangannya bergerak. Bagaikan sebuah kilat menyambar tubuh kedua orang yang tengah bertempur itu terlempar jauh dan mati seketika. Hahaha, Hoa San Pei dan Kun Lun Pei saling cakar-cakaran, Butong Pei tidak lama lagi akan mengalami kehancuran di tangan Tai San Pei. Hahaha suara yang keras ini amat menyeramkan. Tidak begitu jelas orang itu. Hanya nampak rambutnya panjang riap-riapan menutupi mukanya, pakaiannya hitam sudah basah oleh air hujan, hanya nampak lengan sebelah kanan yang buntung sebatas pundak. Mendengar suara ini, Long Nam Tai Su dan Niyang Pei To Jin menghentikan gerakan serangannya. Jin Jin Hoa Su juga memandang terbelalat. Mereka seakan-akan melihat setan. Kerang buntung lengannya itu tidak begitu jelas, karena ditutupi oleh rambut yang riap-riapan panjang. Tubuhnya agak pendek. Kurus kering dan menyeramkan. Setan dan demit siapakah kau kata Niyang Pei To Jin bertanya sambil maju selangkah. Pada saat itu hampir berbareng, Jin Jin Hoa Su dan Lang Nam. Tai Su memandang terbelalat dan berkata, Dia, dia bukan Tiang Le Dia, dia yang membunuh supek Siang Siang To Jin. Betul dia inilah orangnya yang membawa ketua Butong Pei, dan Kun Lun Pei, dan... Tai San Pei. Hahaha. Kalian orang-orang goblok. Akan tetapi kami tidak akan membunuh kalian, hahaha. Setan, jangan berlagak di Hoa San Pei. Pedang Niyang Pei To Jin berdesing menyambar tubuh orang itu. Diikuti gerakan sepasang pedang dari tongkat hitam dan putih dari tokoh Butong Pei, Jin Jin Hoa Su, berbareng berdesing pula pedang di tangan Lang Nam Tai Su. Suara desingan pedang menyambar-nyambar dari ketiga penjuru. Beberapa menit kemudian orang aneh itu mencelat ke kiri. Tiba-tiba terdengar suara dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh ketiga orang tokoh Hoa San Pei, Butong Pei, dan Kun Lun Pei. Suara itu kedengaran seperti geluduk, karena datangnya dari angkasa. Bok Beng Cu, habisi saja orang-orang itu. Tak guna untuk dibawa ke istana. Habis suara itu bergema, tahu-tahu orang aneh itu mainkan silatnya luar biasa dan dalam beberapa gebrakan saja ketiga tokoh dari Butong Pei, Hoa San Pei, dan Kun Lun Pei sudah menggeletak mandi darah. Terdengar suara bergelak lama. Seperti suara iblis yang bergemuruh menyaingi datangnya petir berkilat di udara. Kemudian sekali menggoyangkan tubuhnya, orang aneh itu telah lenyap dan hanya terdengar suara ketawanya saja mengakak seperti burung hantu. Udara bertambah gelap. Angin dingin bertiup dengan kerasnya. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dan tahu-tahu dari dalam peti mati itu keluar sesosok tubuh yang kurus kering, berjalan perlahan melangkai mayat-mayat orang Hoa San Pei yang sudah mati. Ia menggumam sendiri. Hwas kau. Siluman-siluman istana hantu, awas kau bok bengcu akan datang masanya siang-siang tojin menghancurkan istana kalian. Siang-siang tojin berjalan perlahan, kilat dan petir menerangi tempat itu. Sementara hujan turun dengan derasnya membanjiri puncak Hoa San Pei. Sunyi dan sunyi. Sesosok tubuh seorang kakek tua kurus kering yang berambut riap-riapan berjongkok dan mengangkat sebuah tubuh langnam Taisu yang sudah pingsan. Darah merah menodai jubahnya. Wajah Tosu itu pucat dan sekarat hendak mati. Kerang aneh itu membawanya dan sekali menggerakkan tubuhnya ia sudah lenyap dari puncak Hoa San dan berlari cepat menuju Kunlun San. Amat cepat sekali bayangan orang ini berkelebat, sehingga menjelang tengah hari mereka memondong tubuh langnam Taisu, sampailah ia di kaki bukit Kunlun San. Pada waktu itu udara sudah gelap hampir menjelang malam, burung-burung beterbangan di atas. Kakek rambut riap-riapan itu meletakkan tubuh langnam Taisu di dekat sebuah batu besar di kaki bukit Kunlun San. Pada sebuah batu yang besar, ia menggoroskan huruf-huruf yang berbunyi demikian. Kalau ada nyali dan hendak membalas dendam dan mencari hekgan Taisu, datanglah ke puncak Tiang Pei San. Sang Tiang Lei sedang menanti. Sesudah menulis huruf-huruf demikian, kakek itu menggerakkan tangannya menotok kepala langnam Taisu. Setelah berbuat demikian ia berkelebat lenyap dan meninggalkan tubuh langnam Taisu yang pingsan. Malam mengembangkan sayapnya. Udara di kaki bukit Kunlun San hitam pekat. Lolongan anjing hutan terdengar dari kejauhan. Angin malam amat kencangnya. Suara kentongan malam terdengar tiga kali, menandakan waktu sudah hampir menjelang pagi. Dari arah selatan dua-dua orang murid Kunlun Pei yang meronda sampai ke kaki bukit nampak berjalan dengan membawa Lui Teng di tangan. Cahaya lampu menerangi jalan. Tiba-tiba seseorang yang kelihatannya mempunyai roman muka lonjong dan pucat nampak lebih pucat lagi waktu ia melihat sesosok tubuh menggelepak di dekat batu besar. Benar itu Suheng langnam Taisu, cepat lote, ia kelihatannya tidak sadarkan diri. Ini berkata pula orang kedua yang memegang Lui Teng menghampiri tubuh langnam Taisu dan terus saja dipondong oleh si muka pucat menaiki puncak. Untuk yang kedua kali gemparlah tokoh-tokoh di Kunlun San. Mereka cepat memeriksa luka di dalam dada langnam Taisu dan diberinya obat. Dua orang termuda dari Kunlun Sam Lojin bertanya kepada dua orang yang menemukan tubuh langnam Taisu. Jiwi lote, dimanakah kalian temukan Suheng langnam Taisu? Di kaki bukit Kunlun San. Siaw te dapatkan It Suheng sudah pingsan, entah siapa yang melakukan perbuatan ini. Hayo kau antarkan aku ke tempat itu berkata Heisan Taisu Tosu Tinggi Besar. Yang bersenjata toya. Belum lagi kedua orang murid Kunlun Pai menjawab, Heisan Taisu sudah berkelebat lenyap dan menuruni puncak dengan diikuti oleh murid-murid Kunlun Pai. Mereka berlari cepat menuruni puncak. Ketika itu hari sudah menjelang pagi. Matahari membersit hangat dari punggung bukit dan menampakkan sinarnya yang kemerah-merahan, laksana tebaran cahaya kemerahan yang melingkar-lingkar. Di sepanjang kaki bukit udara sudah mulai nampak terang oleh sinar matahari pagi yang cerah. Kelima orang Tosu Kunlun Pai itu berhenti di sebuah batu besar yang terdapat tulisan coret-moret yang dikerahkan oleh tenaga Iwakang tinggi. Nampak tulisan itu sebesar telunjuk jari yang ditekankan pada batu hitam itu. Dari kera ini saja mudah diduga betapa tinggi Iwakang si penulis pada batu ini. Akan tetapi yang membuat Hei San Tai Su merah mukanya adalah membaca tulisan yang berbunyi dernikian, kalau ada nyali dan hendak membalas dendam dan mencari Hei Ken Tai Su, datanglah ke puncak tiang pekasan. Sang Tian Lei sedang menanti. Hebat sekali bunyi tantangan ini, membuat darah di dada Hei San Tai Su dan murid-murid Kunlun Pai yang lainnya berdebar-debar menahan amarah. Si pendekat lengan buntung? Benarlah dugaan kita, siapa lagi kalau bukan dia? Laporkan kepada Su Chou Chin Chin Tai Su, lekas berkata demikian dua orang Kunlun Sam Lo Jin sudah mencelat dan mendaki puncak Kunlun San, sedangkan murid-murid yang lain membawa batu hitam yang bertulisan itu untuk dihadapkan kepada On Gen Tai Su. Mendengar laporan ini hampir saja Chin Chin Tai Su tidak percaya, kalau saja tidak melihat tulisan yang tertera pada batu hitam itulah menatap tajam ke arah Long Nam Tai Su yang sudah sadar diri, akan tetapi belum pulih benar kesehatannya. Long Nam ceritakanlah apa yang terjadi atas kunjunganmu ke Hoa San Pai dan bagaimana dengan saudara-saudara dari Tai San Pai dan Bu Tong Pai. Long Nam Tai Su berlutut dan berkata, Ampunkan Teo Chu Su Chou, sesungguhnya entah bagaimana Teo Chu tidak ingat lagi akan peristiwa kejadian itu, Teo Chu merasa diri Teo Chu dipondong oleh seorang tua yang lengannya buntung dan berambut riap-riapan. Ia sudah membunuh Jin Jin Ho Atsu, Niyang Pek, To Jin dan Su Teg Le. Selanjutnya Teo Chu tidak mengetahui lagi. Apakah mungkin Tiang Le yang memondong mutanya lagi Jin Jin Tai Su? Rasanya, begitulah Su Chou, Teo Chu, Teo Chu rasa sang Tiang Le itulah yang berbuat.